Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini Bunda mau buat dodol dari asam jawa Penasaran gimana cara buatnya dan bahannya apa saja Tonton terus ya videonya sampai dengan selesai Tapi sebelumnya jangan lupa tekan tanda subscribe dan tanda loncengnya ya Bahan-bahannya 500 gram gula pasir 200 gram gula merah 1 bungkus besar asam jawa seperti ini ya Bunda 150 gram tepung beras 150 gram tepung ketan putih 500 ml santan dari 1 butir kelapa ya Oke sekarang cara membuatnya ya Pertama aku siapkan teplon magicom Kemudian aku masukkan tepung ketan putih Tepung beras Kemudian Santan bertahap ya Bunda Nuangkannya Kemudian aduk-aduk sampai rata ya Bunda Kemudian aku tuangkan lagi santannya Tuangkan santannya sampai benar-benar habis ya Bunda Kemudian aku masukkan asam jawanya ya seperti ini Aduk-aduk sampai asam jawanya hancur ya Bunda Kemudian aku masukkan gula merah Aduk-aduk kembali sampai benar-benar hancur juga ya Bunda gula merahnya Kemudian aku saring terlebih dahulu ya Bunda Ampes dari asam jawanya akan aku buang ya Lakukan sampai dengan selesai ya Bunda untuk penyaringannya Oh iya untuk resep yang lebih jelas atau lebih lengkap Aku tulis di kotak deskripsi ya Bunda Bunda tinggal klik di bawah judul saja Setelah selesai penyaringan Aku letakkan kembali ke dalam teflon magic cone seperti ini ya Bunda Dan siap untuk dimasak Kemudian aku letakkan di atas kompor Dan aku masukkan gula pasir Setelah itu aku hidupkan ya apinya Masak menggunakan api sedang cenderung kecil saja ya Bunda Aduk-aduk sampai benar-benar mengental dan berat ya Bunda adonannya Saat masak seperti ini sudah tercium banget ya Bunda Aroma dari asam jawanya Dari aromanya saja aku sudah nelan mudah loh Bunda Kita lihat adonannya sudah mulai mengental ya Bunda Warnanya pun sudah berubah Warnanya sudah terlihat cantik seperti ini Tidak pucat lagi ya Bunda Adonannya sudah seperti ini Sudah berat jika diangkat Artinya sudah matang dan sudah siap dikemas ya Bunda Di sini aku mengemasnya menggunakan plastik mambo gulungan Seperti ini ya Bunda ya Plastik yang biasa digunakan untuk membuat es balon ya Bunda Kemudian aku potong-potong Sesuaikan saja ya Bunda Kemudian aku belah menggunakan gunting ya Bunda Aku timbang 25 gram setiap adonan yang akan dibungkus ya Bunda Kemudian aku letakkan di plastik Dan aku bentuk memanjang ya Bunda Seperti ini di dalam plastiknya Sampai benar-benar memanjang dan rapih ya Bunda Di sini aku mengemasnya seperti dodol bandung ya Bunda Mengemas seperti ini menurut aku sangat simpel ya Bunda Sudah rapih seperti ini Aku gunting ya Bunda Ujungnya Agar mudah untuk lipatnya Dilipat-lipat seperti ini ya Bunda ya Dan dimasukkan Lakukan dengan hal yang sama Dilipat kemudian dimasukkan ke dalam ya seperti ini Sudah cantik ya Bunda Ini sangat simpel banget Lakukan dengan hal yang sama ya Bunda Untuk membungkusnya Sebelum melakukan pembungkusan Aku sudah cuci tangan dengan yang bersih ya Bunda Tangan kiri aku tidak menggunakan plastik Karena agak sulit ya Bunda Jika menggunakan plastik Terima kasih telah menonton 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 Sudah siap untuk disajikan ya Bunda Dodol asam jawanya Dodol asam jawanya Dodol asam jawanya ini Benar-benar enak banget ya Bunda Apalagi yang bunda-bunda di rumah suka asam Rasanya asam manis segar gitu ya Bunda ya Dodol asam jawanya ini Ini pilihan jika bunda Jika bunda bosan dengan kue manis ya Bunda Dodol asam jawanya ini cocok juga ya Bunda Untuk hidangan di hari lebaran nanti Apalagi pembukusannya seperti ini Sangat simpel untuk disajikan ya Bunda Jadi bunda tidak perlu mengiris kue nya lagi Selamat mencoba ya Bunda di rumah Terima kasih sudah menonton video aku sampai dengan selesai Semoga bermanfaat ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh